Kasus COVID-19 di kota Pontianak mengalami penurunan. Kasus yang ditemukan, sebagian juga mempunyai CT tinggi atau hampir tidak ada gejala. Kasus COVID-19 di kota Pontianak terus mengalami penurunan. Data pemerintah kota Pontianak perharinya jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di bawah 50 kasus dengan CT tinggi atau tanpa gejala. Wali kota Pontianak, Edi Rusdikamtono mengatakan, selain angka kasus yang berkurang, tingkat keterisian rumah sakit juga di bawah 20%. Selain itu, tingkat kematian juga berkurang dan jumlah pasien isolasi di Rusunawa juga berkurang jauh. Namun demikian, masyarakat tetap diharapkan taat protokol kesehatan dan jangan lengah sehingga tidak ada lonjakan kasus baru. Sampai hari ini kita melihat perkembangan kasus pada hari per hari itu untuk kota Pontianak di bawah 50 orang per hari dengan CT rata-rata tinggi. Artinya yang kita khawatirkan kalau CT-nya di bawah 20 rendah gitu kan. Nah, itu sudah sangat membaik. Terus kembali ke bornya kita masih di bawah 20%, masih semakin berkurang. dari ruang ICU, terus tingkat kematian juga semakin berkurang. Wali kota Pontianak, Edi Rusdikamtono mengharapkan intensitas tim penertiban agar melakukan sosialisasi kembali dikencarkan. Tim Liputan TVRI Kalbar melaporkan. Tim Liputan TVRI Kalbar melakukan sosialisasi kembali dikencarkan. Tim Liputan TVRI Kalbar melaporkan.